Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Klariza. Saudara pemerintah membuka kembali izin ekspor minyak goreng, namun puluhan pedagang di Pasar Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, masih mengantre mendapatkan minyak goreng curah yang diselenggarakan dinas perdagangan setempat. Ratusan jerrycan dan galon milik pedagang Pasar Dungus, Kabupaten Madiun, dan berjajar menunggu mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.500 per kilogramnya. Dinas perdagangan setempat menyiapkan 6.000 kilogram minyak goreng curah dalam operasi pasar murah hari ini. Pedagang yang membeli minyak goreng curah cukup menanda tangani fakta integritas yang diberikan Panitia. Dibukanya kembali ekspor minyak goreng oleh pemerintah disebut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto karena terpenuhinya stok dalam negeri. Pemerintah menunjuk perunggulok untuk mengelola cadangan minyak goreng agar pendistribusiannya aman di kisaran harga Rp14.000 per liter di masyarakat. Sanksi tegas pun akan diberikan pada pihak yang melakukan penyimpangan kebijakan ekspor minyak goreng. Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada. Di samping itu untuk akselerasi percepatan distribusi minyak goreng dengan harga eceran tertentu, pemerintah memberikan penugasan kepada perumbulok untuk mempersiapkan menyediakan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah. Dan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau sebesar Rp14.000 per liter. Dan pelaksanaan kebijakan goreng sebesar Rp14.000. Terima kasih.